Jalan pulangku dihadang oleh sesosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan Wajahnya yang menyerupai nenek-nenek berumur ratusan tahun dengan payudara yang menggelambir Kakiku lemas, tubuhku terjatuh, seluruh tubuhku merinding melihat makhluk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaku Sejati Dan untuk para pencinta horor, pada malam hari ini kami akan mencoba membagikan suatu kisah yang cukup legenda Dan beberapa waktu lalu sempat diangkat ke film layar lebar Ya cerita misteri, cerita horor yang kali ini akan kita bagikan adalah kisah tentang makhluk mistis Yang berkendarakan keranda terbang Seorang makhluk mistis dengan sosok hitam berkerudung Dia mengendarakan keranda terbang dan menculik orang-orang yang ada di sekitarannya Lampor Makhluk itu adalah Lampor Sempat populer di sekitaran Pulau Jawa Dan sempat juga diangkat ke film layar lebar Kali ini kami akan mencoba menceritakannya dalam versi yang lebih menakutkan Mari kita sama-sama simak ceritanya Lampor Makhluk membawa keranda terbang Ibu-ibu Itu kenapa ada ramai-ramai di depan rumah kepala desa Tanyaku pada ibu saat melewati rumah pak kepala desa sepulang dari pasar Ibu kurang tahu narti Katanya ada warga desa yang hilang udah beberapa hari Jawab ibu padaku Kami berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu Padahal aku benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi Sesampainya di rumah terlihat bapak juga baru sampai dari menjual hasil kebun di kota sebelah Bapak udah sampe Capek ya Mau narti bikinin minum apa Tawarku pada bapak Ya bikinin kopi hitam aja Nih ada oleh-oleh buat kamu Jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresek dari tangannya Aku pun segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak Dari dapur terdengar suara perbincangan antara bapak dan ibu Bu apa benar Pak Supri hilang Tanya bapak kepada ibu yang sedang mempereskan belanjaannya Cerita dari warga sih begitu pak Bapak kan temennya Beneran gak tahu pak dia kemana Jawab ibu dalam beberapa pertanya Terakhir ketemu bapak sih sekitar tiga hari yang lalu Habis itu bapak udah gak denger kabarnya lagi Cerita bapak Aku pun mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka Hari mulai malam Hari ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya di ujung desa Tak seperti biasa jalanan di sekitar desa sudah sepi Padahal azan maghrib baru saja berlalu Hembusan angin dingin yang cukup besar meniup belakang leherku Rasa menggigil yang tidak biasa kurasakan di seluruh tubuh Pantas saja warga mengurung diri di rumah Mungkin karena anginnya sedang besar Aku pun meneruskan perjalananku hingga sampai ke rumah salah satu pelanggan ibuku Rumahnya terlihat sepi Namun aku tetap berjalan melewati halaman rumahnya dan mulai mengetuk pintu rumahnya Namun tidak ada yang merespon Dari jendela terlihat ada aktivitas di dalam rumah Namun mengapa mereka tidak membukakan pintu Aku mencoba mengetuk lagi lebih keras Namun kali ini dengan teriakan Permisi Ibu Ini Narti mau antar jahitan Dan kali ini tak menunggu lama teman ibuku itu membukakan pintu Ya ampun Narti Kenapa gak besok aja Sambutnya dengan muka yang terlihat agak pucat Iya gak apa-apa bu Besoknya Narti sibuk bantuin bapak lagi Jawabku Buk Jangan keluar malam-malam dulu ya Narti Tadi Pak Kades ngomong Semalam ada warga yang melihat keranda terbang di sekitar desa Ceritanya kepadaku Mataku mengerut sedikit tidak percaya dengan yang ku dengar Keranda terbang bu Serem banget Kok gak dikasih tau ya Ucapku yang mulai sadar penyebab sepinya desa malam ini Tadi Di rumah Pak Kades bercerita Makanya ibu gak berani buka pintu Mungkin kalau nanti memang terbukti Ada Pak Kades baru ngumumin keluarga lanjutnya Oh yaudah bu nanti pamit dulu Sebelum tambah malam takut juga pamitku pada ibu itu Yowes hati-hati ya Cerita dari teman ibu itu cukup membuatku merinding Hembusan angin dingin yang kurasakan tadi semakin membuatku tanaman Aku berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju rumah Namun sebelum mencapai persimpangan Samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak dari arah jalan itu Seharusnya bayangan manusia tidak akan sebesar itu Selangkah demi selangkah Aku tetap mendekat ke persimpangan Karena memang itu jalan tercepat menuju ke rumahku Dan bayangan itu terlihat bergoyang-goyang seperti gerakan pohon besar yang tertiup angin Aku mencoba mengintip dan mencari tahu sumber bayangan itu Namun yang kutemukan sungguh mengerikan Jalan pulangku dihadang oleh sesosok makhluk besar Dengan rambut panjang yang acak-acakan Wajahnya yang menyerupai nenek-nenek berumur ratusan tahun Dengan payudara yang menggelambir Kakiku lemas, tubuhku terjatuh Seluruh tubuhku merinding melihat makhluk itu Itu wiwi gombel Aku tahu ciri-ciri makhluk itu Melihat sebuah pergerakan Makhluk itu menoleh dan mulai menyadari keberadaanku Perlahan setan itu melangkah dan berjalan ke arahku Air mata dan keringat menetes di seluruh tubuhku Namun aku harus segera meninggalkan tempat ini Aku memlaksakan kakiku untuk berdiri dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat Tolong, tolong Tolong Teriakku sambil mengetuk pintu namun tak ading membukakan Kucoba mengetuk sekali lagi sekeras mungkin dan hasilnya sama saja Bayangan makhluk itu semakin mendekat Aku memutuskan untuk berlari memutar ke arah rumahku Sepanjang jalan angin berhembus kencang Namun aku berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang Sesampainya di rumah aku membuka pintu dengan tergesa-gesa hingga terduduk di lantai dengan wajah pucatku Ibu yang melihatku langsung mengampiriku Ya ampun Arti Kamu kenapa? Tanya ibu sambil mengelap keringat yang bercucuran di wajahku Itu bu Nanti melihat wewe gombel Aku mengejawab ibu dengan wajah yang masih terengah-engah Ibu pun segera membuka pintu dan mengecek kondisi di luar Loh Gak ada apa-apa Ah yang bener sih kamu Tanya ibu dengan tidak percaya Aku tak menjawab hanya mencoba mengatur nafasku untuk kembali pulih Sudah Gue ambil minum ya Habis itu mandi lagi sana biar gak ada yang nempel Perintah ibu padaku Aku pun minum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai perintah ibu Di kamar Aku teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak Aku segera membukanya Sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan serat yang halus Kekluarkan dari kantong kresek yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya Aku keluar kamar bermaksud berterima kasih ke bapak dan menunjukkannya kepada ibu Bapak Bagus banget selendangnya Makasih ya pak Ucapku pada bapak Wah Iya bagus Bapak dapat dari mana pak Tanya ibu pada bapak yang sedang menyeruput kopi buatan ibu Beri sama temen Temen bapak tadi pas ketemu di luar kota kemarin Jawab bapak Aku mencoba selendang itu Namun Entah mengapa ada rasa yang tidak dapat menjelaskan saat mengenakan selendang ini Dan haripun semakin malam Setelah kejadian tadi Aku cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat dan tanpa sadar selendang pemberian bapak masih tergenggam di tanganku Ular Tidak hanya satu Tapi sekumpulan ular terlihat mendekatiku Entah mereka datang dari mana Satu persatu ular-ular itu menghampiriku dan melilit tubuhku Aku mencoba berteriak namun sepertinya tidak ada yang mendengar Tolong Tolong Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangku Narti Narti bangun Suara ibu terdengar dan membangunkanku dari mimpi buruk tadi Aku tak berbicara sama sekali dan hanya memeluk ibu Narti mimpi buruk Bu Narti mimpi buruk Ah kamu ini Yowis mau ibu temenin Ucap ibu padaku Aku hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan itu Sudah ambil minum dulu sana biar gak balik lagi mimpinya Perintah ibu padaku Ibu melepaskan belukanya dan membiarkanku berjalan ke dapur namun Perlahan terdengar suara ketukan di pintu rumah Karena suaranya pelan aku tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke arah dapur Lagi pula ini tengah malam Siapa juga yang ingin bertamu di jam segini Fikirku saat itu Sekali lagi terdengar suara ketukan Namun kali ini terdengar lebih keras Seperti seorang yang sedang marah Bapak dan ibu yang merasa kaget Akhirnya terbangun dan berjalan keluar untuk membukakan pintu Keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang Bapak ibu jangan dibuka Teriakku sambil berlari mengampiri mereka Namun terlambat Bapak sudah membuka pintu itu Embusan angin dingin memasuki ruangan Aku menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar Namun tidak ada siapapun di sana Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar Namun mendadak lampu rumah berkedip tak beraturan Sesosok mahluk besar terlihat berdiri di belakang kami Setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan payudara yang menggelambir Persis dengan yang kutemui tadi terlihat di hadapan kami Wajah Bapak dan Ibu terlihat pucat Makhluk itu mendekat menghampiri kami Aku melemparkan semua benda yang biasa Kurai ke mahluk itu Namun setan itu tidak bergeming Dan tak lama setelahnya setan itu menghampiriku Saat ini di hadapan wajahku Hanya terdapat wajah mengerikan tanpa bola mata di matanya Bapak mencoba menolongku dengan menarikku menjauh Namun setan itu berganti menerjang Bapak dan menyeret tubuh Bapak Angin berambus kencang Membuka lebar pintu rumah Kali ini terlihat sebuah keranda mayat melayang di depan rumah Bersama seorang mahluk berkeludung hitam Wewe gombel itu menarik Bapak Dan berusaha memasukkannya ke dalam keranda Bapak pun mencoba melawan dan kami mencoba menarikkan Namun semua percuma Setelah berhasil membawa Bapak Makhluk itu mencoba meninggalkan rumah kami Mencoba melawan rasa takut Aku pun keluar dan mencoba mengejar mereka Namun yang kulihat saat ini Di luar jauh lebih mengerikan Lusinan pocong dengan wajah yang tidak berbentuk berkumpul di sekitaran rumahku Hampir di seluruh kain kafan Pocong itu terlihat ular-ular yang muncul seperti di mimpiku tadi Aku menahan langkahku Menghampiri ibuku dan menutup pintu Menghindari serangan pocong-pocong itu Entah apa yang akan terjadi pada Bapak Dan di pagi harinya aku menceritakan kejadian semalam pada Pak Kepala Desa dan warga Warga sudah cukup resah dengan kejadian-kejadian sebelumnya Akhirnya kami pun sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang Sore ini Pak Kades datang ke rumahku dengan seorang kakek parubaya Dengan membawa sesajen dan kemenyan Kakek itu mengelilingi rumah Mencoba memeriksa dan menerawang kejadian semalam Selendang hijau itu Dari mana kalian mendapatkan benda itu? Tanya rukun itu Ini Bapak yang beli dari temannya Jawabku Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya Hmm Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini Malam ini kumpulkan pemuda desa di tempat ini Kita akan hadapi langsung makhluk peparat itu Perintah kakek itu Dan warga pun mengikuti perintah kakek tua itu Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga menjelang tengah malam Tak ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul Pak maaf Kalau banyak orang bukan yang mereka gak akan datang Tanya seorang pemuda desa Hmm Kita bukan menunggu mereka Kita akan memanggil mereka Jawabnya Semenjak tadi kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyang di hadapannya Kali ini ia membacakan suatu mantra yang membuat kami merinding mendengarnya Mereka sudah disini Ucap kakek itu sambil berdiri Warga yang di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun Namun kakek tua itu mengibaskan obor di halaman rumah dan mulai terlihat lusinan pocong Dengan wajah tak berbentuk telah berkumpul mengelilingi rumah Para pemuda yang sebelumnya tenang kini terlihat gentar dari balik kumpulan pocong itu Muncullah sebuah keranda yang melayang diiringi oleh makhluk bergerudung hitam dan wewe gombel Kali ini suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu Sebelum makhluk itu mendekat keluarga orang pintar itu menghampiri keranda terbang itu Jika ini yang kalian cari bawalah Dan kembalikan kepada sang ratu Setelahnya kembalikan mereka yang kalian bawa Ucap kakek itu Kali ini makhluk bergerudung hitam yang mendekat Makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak Melihatnya kami sedikit tenang berharap setelah ini orang-orang yang hilang bisa kembali Namun ternyata kami salah Setelah menerima selendang itu Setan bergerudung hitam itu menyerang kakek tua itu dengan sebuah gigitan yang melukai wajah si kakek Sebuah mantra dibacakan Setan itu terbakar dengan api merah Namun tetap tak bergeming Merasa mendapat perlawanan Tangan besar setan itu menarik tangan kakek itu hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam keranda Warga yang panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapannya Sebaliknya kami semua beramburan masuk ke rumah meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepatnya Suara ramai terdengar menjauh seolah rombongan setan itu sudah pergi Dan warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi lalu membuarkan diri Setelah kejadian semalam keadaan desa kami semakin mencekam Setelah azan maghrib tidak ada warga yang berani keluar rumah Setiap malam warga menutup pintu rumah dan tidak akan membuka bila ada ketukan di tengah malam Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang butuh bantuan namun berakhir tragis Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya Hingga suatu ketika seorang ustad kenalan seorang warga sedang mampir ke desa Ustad muda itu merasakan ada hal yang aneh di desa ini Dengan sedikit paksaan warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneroh desa ini Akhirnya ia memanggil teman-teman pesantrenya dan mengadakan pengajian setiap malam Awalnya warga takut untuk mengikuti namun melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dari serangan makhluk itu Akhirnya seluruh warga ikut bergabung Di hari ketiga bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat dengan dirinya Pak ustad berpesan agar kami rajin membacakan ayat-ayat suci untuk bapak untuk menghilangkan pengaruh setan-setan itu dari bapak Hingga sekarang warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah ditemukan Namun suasana desa tidak lagi mencekam warga sudah berani beraktifitas seperti biasa Jangan pernah bernegoesiasi dengan roh jahat Kuatkanlah iman kalian Manusia adalah makhluk yang paling mulia Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu Itulah pesan dari pak ustad Untuk menyadarkan kesalahan kami dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa kami Saat berniat meninggalkan desa Sang ustad memerintahkan warga untuk meneruskan pengajian di desa Agar tidak ada niat-niat jahat dari setan-setan tersebut untuk kembali menyerang desa kami Ya itu tadi ke teman-teman ceritanya Sudah kita dengarkan bersama-sama Dan akhirnya juga sudah disini dengan nasehat dari sang ustad Jadi seperti ini saya sudah tidak mengingatkan lagi ya Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata kita dalam menceritakannya Mari tetap kita ambil yang baiknya dan buang yang baiknya Tetap jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi untuk mengupload video-video berikutnya Jangan lupa terus ikuti perkembangannya Masih bersama Lelaki Sejati